Intro Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Tima Space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Winger Indonesia Witan Sulaiman tampil bagus di FK Senika Baru-baru ini, Witan mencetak gol saat FK Senika bertandang ke Zlatem Moraoce di pekan 26 Slovakia Premiership Gol Witan lahir pada menit ke-83 dari pertarungan di depan gawang Hanya dalam satu ronde, pesepak bola palu itu mengakali keeper Zlatem Moraoce Namun kegemilangan Witan tak diimbangi dengan performa positif Senika Ini adalah kekalahan kedua secara beruntun yang diderita Zahuraci FK Senika harus mengakui keunggulan Moraoca di laga ini dengan skor 2-3 Meski begitu, Witan berhasil menambah koleksi gol FK Senika Gol tersebut merupakan gol ketiga berturut-turut Witan Sulaiman yang bermain di tiga laga terakhir untuk FK Senika Itu juga merupakan gol keempat Witan selama masa peminjaman Lecia Gedangs di FK Senika Seiring performa Witan yang terus meningkat Witan diprediksi akan sulit didatangkan untuk membela timnas di SEA Games pada Mei 2022 Sebelumnya, Sintayong mengumumkan akan mengikuti SEA Games untuk timnas Indonesia U23 pada tahun 2021 Dengan mempertimbangkan pemain yang berkarir di luar negeri Yang jelas Witan adalah salah satu pemain yang akan dipanggil Kontribusi Witan terbukti krusial bagi tim besutan Sintayong di Biala AFF 2020 Bahkan selama membela timnas senior Witan merupakan pemain yang paling banyak berkontribusi dalam menciptakan gol Dengan 2 gol dan 5 asis sejauh ini Melihat kembali keputusan melepas Egy Maulana Fikri di Biala AFF 2020 FK Senika pasti akan kesulitan melepas Witan Sulaiman di SEA Games 2021 mendatang Terlebih, Biala AFF 2020 bukanlah program resmi FIFA pada saat itu Begitu pula SEA Games 2021 pada Mei mendatang Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati